nah jenis-jenis batu itu ada apa aja yang pertama ada batu kalsium ini yang paling banyak penyebabnya adalah apa aja yang bikin kadar kalsiumnya itu tinggi misal diet kalsium tinggi atau dia ada konsumsi vitamin D dosis tinggi, kemudian ada riwayat operasi dan sebagainya intinya adalah ketika kalsiumnya tinggi, dia lebih risiko untuk pembentukan batu kalsium kemudian yang kedua adalah batu asam urat ini juga gak kalah jarang lumayan sering juga batu asam urat namanya batunya dari asam urat berarti faktor risiko penyebab utamanya adalah asam uratnya tinggi jadi ini ditemukan pada pasien-pasien hiperurisemia pada pasien-pasien hiperurisemia, kemudian pasien coat, hiperurisemia coat, yang dia konsumsi cairannya kurang akhirnya kan asam uratnya jadi lebih terkonsentrasi akhirnya dia bisa membentuk batu disana kemudian strufit, nah kalau strufit ini biasanya adalah batu yang terbentuk pasca pasien itu mengalami infeksi saluran kemih, urinary tract infection urinary tract infection UTI batu ini dia cenderung tumbuh dengan cepat dan biasanya lebih besar termasuk batu staghorn batu staghorn itu dia termasuknya adalah batu strufit faktor risikonya karena ada infeksi sebelumnya gitu, batu staghorn sendiri adalah batu yang bentuknya itu kayak tanduk rusak ya karena mengikuti bentuk pavikokalik sistem kemudian yang terakhir adalah batu sistin ini paling jarang kenapa? karena dia ditemukan pada pasien yang punya penyakit herediter turunan dimana dia ada sistinuria peningkatan asam aminosistin di urinnya ini mah kelainan genetik ya herediter jadi dia lebih jarang nah, kenapa kita perlu tahu penyusun batunya itu apa? karena itu nanti akan menentukan pemeriksaan penunjang kita itu mau pakai apa gitu ya kan paling gampang sebenarnya kita mulai itu dari BNO dari fotopolos abdomen kayak gini ya kita lihat nih ada opak-opak batu gak nih nah, tapi ternyata tidak semua batu kelihatan pakai fotopolos abdomen urat batu asam urat batu sistin itu gambarannya adalah radiolusen jadi kalau kita fotopolos abdomen gak kelihatan batunya gitu nah, oleh karena itu untuk batu yang gak kelihatan ini bisa dievaluasi lanjutan dengan CT scan non-contrast kalau yang lainnya sih opak ya kelihatan nah, ini pemeriksaan penunjang yang bisa dikerjakan satu, sedimen urin nah, dicari kristal pembentuk batunya apa eksphotopolos abdomen ya, kalau opak ya kemudian kalau lusen bisa ditambahkan kontras jadi abdomennya kita pakainya adalah IVU atau BNO-IVP intravena pielografi intravenous pielografi yang BNO serial dengan kontras itu ya mulai dari kontras dimasukkan 5 menit 15 menit 30 menit 45 menit sampai dengan post mixi nah, kita lihat nanti ada defek pengisian kontras atau enggak kalau ada defek pengisian kontras tempat dia defek pengisian kontrasnya mungkin bisa dicurigai ada batu di sana kemudian kalau ibu hamil biar gak kena radiasi pakai USG gitu periksa ureum creatinin untuk tahu fungsi ginjalnya udah ada penurunan atau belum gold standardnya apa sih kalau batu sauran kemi gold standardnya adalah CT scan non-kontras mau batunya opak mau batunya lusen semua jenis batu lah ya gold standardnya adalah CT scan non-kontras nah, tata laksananya mau diapain jadi untuk batu ini tata laksananya adalah bergantung pada ukuran batunya kalau batunya masih kecil kurang dari setengah senti ya kurang dari 5 mili itu diharapkan batunya bisa keluar secara spontan pasiennya dikasih obat sintomatik aja misalnya rig kita kasih energetik NSID kemudian kita kasih obat-obatan yang bisa membantu mengeluarkan kencing lebih banyak yaitu diupretik ya jadi pasiennya dibikin kencing lebih banyak supaya keluar batunya tapi minumnya juga harus banyak gitu kemudian kalau lebih besar sedikit lagi setengah sampai 2 cm itu kita pakai ESWL ESWL itu ekstrakorporeal shockwave lithotripsi jadi ada semacam alat yang ditaruh di luar tubuh pasiennya diarahkan ke daerah pinggang kemudian nanti alat itu dia bisa mengeluarkan shockwave gelombang kejut nah gelombang kejutnya nyampe kan ke badan pasiennya ibaratnya adalah dia akan mengejutkan jinjalnya harapannya itu batu pecah batunya pecah kena gelombang kejut nah kan jadi fragment yang lebih kecil-kecil ya nah diharapkan fragment yang lebih kecil-kecil nanti ikut keluar bareng sama kencing itu adalah ESWL kalau memang batunya besar lebih besar dari 2 cm pilihannya pembedahannya bisa dengan bedah laparoskopi atau bisa endoskopi endorologi jadi masuknya dari misalnya dari uretra gitu ya atau uretroskopi gitu ini nama teknik-teknik operasinya kalau staghorn kalau staghorn pilihannya ini ya PNL perkutaneus nephrolitotomy ini masuknya adalah laparoskopi gitu ini tambahan aja additional info kalau batu tersebut lokasinya spesifik di jinjal misal di kalix yang inferior pilihannya apa di uretra proxima uretra distal pilihannya apa ini nice to know aja kalau memang pengen tau prinsipnya sih yang ini aja cukup kapan bisa pakai obat kapan bisa pakai gelombang kejut kapan perlu memang invasif gitu ya oke selanjutnya apa kalau ada batu ginjal gitu ya kalau ada batu ginjal urolitiasis komplikasinya adalah bisa terjadi hidronefrosis jadi hidronefrosis ini adalah kondisi pelebaran dari pavikokalik sistem yang ada di ginjal karena efek obstruksi misal ada di sini batunya kan urinnya jadi gak bisa keluar ya tersumbat terus-sumbat terus belembung dia akhirnya ya pelebaran dari pavikokaliknya nah berdasarkan derajat pelebaran pavikokalik sistemnya itu ada gradingnya dari hidronefrosis ini adalah grading yang kita kerjakan berdasarkan penemuan BNO-IVP-nya BNO-IVP jadi ada grade 1 grade 2 grade 3 kemudian grade 4 grade 1 itu adalah blunting namanya grade 2 itu flattening kemudian grade 3 itu clubbing atau ada juga yang nyebutnya dengan rounding sama aja ya grade 4 itu ballooning nah kalau blunting jadi pavikokalik sistem yang normal itu kan dia harusnya kayak gini ya cekung-cekung dan lancip nah kalau yang di blunting itu dia udah mulai mendatar tapi belum datar nah gini lah ya ya masih ada cekungannya dikit tapi belum datar banget blunting namanya kalau flattening itu udah datar kalau clubbing atau rounding itu justru udah mulai nonjol nah sedangkan kalau ballooning itu nonjol tapi biasanya antar kalix minornya udah mulai pada nggabung jadi dia lebih gede-gede gitu baloningnya udah mulai pada nggabung gitu ini adalah grading dari BNO-IVP selain grading BNO-IVP sebenarnya hidronefrosis ini juga bisa digrading dari USG cuma kalau USG dia ada kriterianya sendiri dan biasanya membaginya cuma tiga either itu mild moderate atau severe gitu biasanya sih yang sering tanyakan yang BNO-IVP ya oke selanjutnya adalah trauma uretra jam berapa sekarang masih sempat ya jadi untuk trauma uretra ini kita bagi dua ada uretra anterior dengan uretra posterior kita tengok sedikit anatominya pakai cowok ya yang lebih gampang nah jadi ini blader misal ini adalah blader kemudian di bawah dari blader itu kan kalau cowok prostat ya prostat kemudian disini ada uretra pars prosadica nyambung ke bawah pars penil salah ya ini harusnya gini aja terus nanti ini dari sini nah kan lebih kurang bentuknya gini ya oke ini harusnya sampai ujung nah ini ada uretra pars prostatica disini prostatica kemudian di perbatasan sini ini adalah uretra pars membranosa pars membranosa kemudian disini adalah uretra pars penil ada yang nyebut penil ada yang nyebut bubosa ya oke maksudnya itu kemudian cut offnya batasnya itu adalah uretra pars membranosa di atas dari uretra pars membranosa ini namanya adalah uretra posterior sedangkan di bawah dari pars membranosa penilnya itu adalah uretra anterior jadi ada uretra posterior dan ada uretra anterior jadi uretra posterior yang maksud adalah pars prostatica sedangkan anterior itu adalah pars penilnya nah sekarang kita ngobrol mulai dari uretra anterior dulu trauma uretra anterior untuk trauma uretra anterior dia biasanya disebabkan karena straddle injury karena straddle injury ini sebenarnya bukan ini ya straddle injury jadi kemudian dia ruptur di sini di anterior akhirnya dia jadi kayak gini kayak gambar di bawahnya ada ruptur dari uretra pars penilnya anterior kemudian darahnya keluar mengisi perineum hingga skrotum nah karena darahnya keluar mengisi perineum hingga skrotum si perineum dan skrotum ini bentuknya itu kayak kupu-kupu gitu bentuknya itu kayak kupu-kupu space-nya nah maka kita akan menemukan gambaran butterfly hematum butterfly hematum jadi gitu ya kalau di trauma anterior trauma uretra anterior ruptur nih dia di sini kemudian darahnya akan mengisi skrotum dan juga mengisi perineum yang bentuknya kayak kupu-kupu nah jadi pada trauma uretra anterior kita akan menemukan butterfly hematum apakah pada semua ruptur uretra ya ruptur uretra anterior kita akan ketemu butterfly hematum enggak jadi ada syaratnya sih butterfly hematum ini bisa terbentuk kita belajar anatominya sedikit ya perhatiin sebentar ya jadi ini ada uretra anterior nih uretra ada di dalam korpus pongiosum itu penis ya penis nah penis itu tuh ada pembungkusnya ada yang namanya fascia penis profunda nah di sini dia digambarin dengan garis yang putus-putus ini ya ada garis putus-putus di bawah garis putus-putus ini adalah fascia penis profunda atau nama kerennya kita kenal dengan nama fascia bug ada fascia yang profunda berarti ada fascia yang superficial di sini digambarinnya pakai yang oren yang kuning ini adalah fascia yang superficial kita kenal dengan nama kerennya adalah fascia coles fascia coles ini fascia yang superficial dia itu akan melekat membungkus mulai dari si skrotum sampai ke perineum dari skrotum sampai dengan ke perineum gitu ya jadi dia itu bentuknya adalah kupu-kupu karena itu dibungkus sama si coles itu jadi perineum dengan skrotumnya itu yang dibungkus bentuknya adalah kupu-kupu jadi coles membungkus area yang bentuknya seperti kupu-kupu gitu ya nah kapan bisa terjadi butterfly hematom satu skenario pertama kalau dia ada ruptur uretra anterior ruptur uretra anterior disini tapi yang ruptur cuma uretranya aja fascia bug atau fascia penis profundanya utuh nah bayangkan si uretra yang ruptur kencingnya darahnya akan keluar rembes tapi dia akan masih dibungkus oleh fascia profunda nah jadi yang akan besar gitu yang akan bengkak perdarahannya itu hanya akan ngumpul di sekitar penis aja kebayang ya kalau si fascia bugnya atau fascia penis profundanya masih utuh nah kapan bisa terbentuk butterfly hematom kalau fascia bugnya ini ikut ruptur kayak disini yang ditunjuk tanda panah ya jadi ada ruptur dari uretra anterior disertai dengan ruptur dari fascia bug atau fascia penis profundanya maka darah itu dari uretra dia akan keluar keluar lagi dari fascia bug ngumpul dia di skrotum dan juga di perineum barulah dia bisa membentuk si butterfly hematom jadi butterfly hematom itu akan terbentuk ketika ruptur uretra anterior disertai dengan ruptur fascia bug bisa dipahami ya kenapa ini perlu tahu ini pernah ditanyakan waktu berapa periode lalu gitu jadi pertanyaannya itu adalah struktur bangunan anatomi apa yang juga mengalami kerusakan pada trauma uretra anterior dengan manifestasi klinis butterfly hematom ya lebih kurang pertanyaannya kayak gitu ya entah lebih panjang apa-apa itu jawabannya adalah fascia bug atau fascia penis profunda gitu ya kemudian trauma uretra posterior kalau yang trauma uretra posterior berarti kan tadi uretranya pars prostatica ya nah kita mau lihat nih disini kalau trauma uretra posterior itu biasanya kalau yang tadi anterior itu kena stradial injury kalau yang posterior itu dia karena fraktur pelvis biasanya fraktur pelvis ya nah uretra pars prostat uretra posterior itu kan maksudnya uretra pars prostatica nah kalau kita lihat di prostat ini dia itu ada suatu ligamen yang menghubungkan antara os pubis dengan prostat ini namanya adalah ligamentum pubo prostaticum ligamentum pubo prostaticum nah sesuai dengan namanya ligamentum ini membentang dari os pubis sampai dengan ke prostat tujuannya adalah memfiksasi posisi si prostatnya itu gitu ya nah ketika ada fraktur pelvis satu bisa terjadi ruptur dari uretra posterior dua ruptur juga dari ligamentum pubo prostaticumnya nah ketika ada ruptur dari ligamentum pubo prostaticum berarti kan udah gak ada lagi nih yang megangin si prostatnya kemudian ruptur dari uretra pars prostaticanya itu nanti dia akan bikin misal ada perdarahan atau ada ekstrapasasi uring gitu ya jadi dia akan ngumpul di sini nah akhirnya begitu kita RT masuk dari sini kita akan menemukan gambaran floating prostat jadi prostatnya itu ngambang gitu ya ngambang karena udah gak ada lagi yang megangin nah jadi pada trauma uretra posterior kita akan menemukan floating prostat sedangkan pada trauma uretra anterior kita akan menemukan butterfly hematom bisa dipahami ya nah manifestasi klinisnya tanda utama di ruptur uretra itu adalah metal bleeding mau itu uretra anterior ataupun uretra posterior tanda utamanya adalah metal bleeding kalau dia ketambahan dengan floating prostat berarti trauma uretranya posterior kalau hematom peri prostat hematom perineal ya hematom perineal itu dia anterior berarti ruptur uretranya nah ini ya trauma uretra anterior metal bleeding hematom perineal kemudian trauma uretra posterior floating prostat dengan metal bleeding jarangnya dia hematom perineal nah pada kedua jenis trauma uretra ini nanti biasanya kita akan menemukan ada retensi urin retensi urin jadi pasiennya ada metal bleeding kemudian pasiennya gak bisa kencing nah ketika ada keluhan seperti ini metal bleeding kita curiga ruptur uretra pasiennya retensi urin makanya kita kerjakan adalah sistostomi suprapubik gak boleh dipasang katheter urin ya nanti dia semakin memperberat rupturnya jadi bolehnya adalah sistostomi suprapubik untuk pemeriksaan penunjangnya yang dipakai adalah retrograde uretrography baik itu anterior ataupun posterior kita pakai retrograde uretrography alternatifnya bisa pakai bipolar uretrosistrography kita bahas di belakangnya ini adalah retrograde retrograde uretrography jadi ini adalah suatu teknik pencitraan yang mau menggambarkan struktur dari uretra retrograde jadi dia pakai kontras jalannya retrograde mulai dari uretra distal jalan ke proksimal nah kita lihat yang normal dulu yang ini ya ini yang normal jadi kontras itu nanti akan masuk dari sini masuk dari sini kemudian dia akan mengisi uretra pars penil pars bulbar nah di ujung itu ada bagian yang menyempit kontrasnya itu akan tampak menyempit ya nah bagian menyempitnya ini adalah uretra pars membranosa setelah itu baru uretra pars prostatica nah yang kita cari itu adalah gambaran ekstrafasasi kontras yang kita cari adalah gambaran ekstrafasasi kontras ada di pars uretra yang mana ekstrafasasi kontrasnya kita lihat yang ini ya yang ini dulu yang bawah dulu nih ini dia itu sebenarnya kontrasnya masuk dari sini ini adalah uretra pars bulbar atau pars penil tadi ya kemudian ini sudah ada bagian yang menyempit nah yang di bintang ini ini adalah pars membranosa artinya uretra pars anteriornya sudah lewat begitu ya membranosa dia mau ke uretra pars posterior nah ternyata setelah lewat uretra pars membranosa dia terjadi ekstrafasasi kontras keluar nih kontrasnya nah berarti dia traumanya atau rupturnya ada di uretra yang posterior nah kalau yang anterior gitu ya kalau yang anterior ini disini kontrasnya itu dia mengisi dari sini ini sepanjang pars penil nah belum sempat ada yang menyempit dia sudah ekstrafasasi kontras jadi belum sampai uretra pars membranosa dia sudah terjadi ekstrafasasi kontras nah itu namanya adalah trauma atau ruptur uretra anterior nah gitu ya oke ini tata laksananya adalah pembedahannya repair kemudian yang selanjutnya tadi ruptur uretra udah kita naik ke atas ruptur buli ya ruptur vesica urinaria ada dua macam juga ada ruptur buli ekstraperitoneal dengan ruptur buli intraperitoneal kita bahas mulai dari ekstraperitoneal yang lebih sering dulu yang ekstraperitoneal ini dia seringkali berasosiasi dengan fraktur pelvis gitu nah kemudian kasnya adalah nanti dia akan terjadi ekstrafasasi kontras yang bentuknya itu seperti pijaran api flame shape ada di ruang kalau aku sih gampangnya nyebutnya di ruang perifesica ya perifesica jadi ini yang ekstraperitoneal lihat gambar ini ya ini adalah pemeriksaan sistografi pencitraan untuk melihat bledar melihat buli kita pakai kontras di sana nah ini gambar bulinya kalau kita lihat berarti ruang-ruang sebelah kanan kiri sekitar dari bulinya namanya adalah ruang perifesica nah di ruang perifesicanya ini ada ekstravasasi kontras nih yang di bintang ini ya ini adalah ekstravasasi kontras di ruang perifesica bentuknya seperti pijaran api flame shape nah ini mendukung gambaran ruptur buli ekstraperitoneal kalau ada ruptur buli ekstraperitoneal tata laksananya itu tidak perlu terlalu agresif di awal jadi menurut literatur itu dia bisa dicoba selama kated sorry bisa dicoba dengan kated terfoli dulu selama 7 sampai 14 hari kalau kira-kira si kated dengan 7 sampai 14 hari dia tidak ada perbaikan misal ada hematurin menetap keluhan masih ada dan sebagainya gitu ya baru nanti dilanjutkan dengan repair laparoskopi nah tapi awalnya dicoba dengan kated terpolnya dulu 7 sampai 14 hari diharapkan pasiennya ada perbaikan atau ya perbaikan spontan gitu ya kalau nggak bisa baru di repair kemudian kalau yang ruptur buli ekstraperitoneal ini lebih jarang mekanisme cederanya adalah adanya cedera pada kandung kemi yang penuh di abdomen bagian bawah jadi kandung kemi itu kan si blader kalau penuh dia akan terdistansi ya naik ke abdomen bagian bawah naik ke lower abdomen nah kalau dia kena trauma di situ bisa terjadi ruptur buli pada saat dia sedang penuh nah dari sistografinya nanti akan ada gambaran ekstravasasi kontras yang masuk ke rongga intraperitoneum namanya juga intraperitoneal jadi nanti kontrasnya masuknya juga ke intraperitoneum ini blader abdomen kan di atasnya nah jadi jelas peritoneum di atasnya maka ekstravasasi kontrasnya pun ke atas ini gambarannya ya ada ekstravasasi ekstravasasi kontras ke atas ke arah intraperitoneal dan kalau kita lihat tepi dari kontrasnya ini ada gambaran loop-loop khususnya nih nah ini berarti dia intraperitoneal bayangkan itu kontras aja masuk ke dalam peritoneum masuk ke dalam kapun peritoneum berarti kalau ada urin darah semua masuk ke dalam sana nah ini kegawatannya pasiennya bisa risiko peritonitis sepsis dan sebagainya nah tata laksananya adalah repair lah paraskopi segera kalau itu yang intraperitoneal jadi gak ditunggu kayak yang ekstraperitoneal gitu ya oke selanjutnya adalah trauma ginjal terima kasih